Oh, itu bagus. Aku akan duluan. Mari kita lihat apa yang aku punya. Bagus. Ini adalah makanan yang menyenangkan. Itu betul. Bagaimana denganku? Oh, bawang putih bau. Aku tak mau memakannya. Oh, tunggu. Aku duluan. Ini sangat lezat dan menggugah selera. Kentang goreng dan burgernya sempurna. Aku akan menculupkan burger ini ke dalam coklat. Aku belum pernah melakukannya. Ini benar-benar enak. Aku ingin tahu seperti apa rasanya. Oh, ya. Ini luar biasa. Aku juga ingin mencobanya. Itu luar biasa. Dan sekarang kentang goreng. Coklat juga tentu saja. Wah, ini luar biasa. Kentang goreng coklatnya enak. Tolong biarkan aku mencoba, ya. Hanya satu? Oke, terima kasih untuk itu. Tapi, kamu punya banyak sekali. Jadi, bungkusnya sudah habis. Tapi, kita taruh semuanya ke dalam coklat dan... Ini lebih baik. Luar biasa. Sekarang giliranmu. Apa? Aku harus makan bawang putih ini? Hmm, menjijikan. Aku punya ide. Aku akan mengambil pengocok, memasukkan bawang putih ke dalamnya, dan menaburkannya dengan coklat. Rasanya pasti akan jauh lebih enak. Aku harap akan membuat minuman kocok coklat bawang putih, dan ayo kita kecok. Aku rasa ini akan sempurna. Aku harap semuanya merasa lebih enak. Sekarang catnya mencicipi. Ayo kita coba. Apa itu? Rasanya tidak enak. Sangat lucu. Oke, ini tidak bagus dengan sedotan. Apa yang salah denganku? Aku sangat menyesal. Oh, itu menjijikan. Aku tidak bisa menghirupnya. Ups. Apa itu? Kami punya balon. Sangat menarik. Aku akan masuk tambang itu dengan jarum. Lihat, aku punya keripik. Bagus. Hmm, tapi mereka sangat tajam. Ini tidak baik. Bagaimana denganmu? Selama aku mendapatkan sesuatu yang keren. Wow, lollipop dengan cincin. Itu yang aku inginkan. Keren. Berlian lollipop ini lezat, indah. Tapi akan lebih baik dimakan dengan coklat. Oh, baiklah. Kita bisa membuatnya lezat dan indah. Aku akan mengambil semua lollipop, mencelupkannya ke dalam coklat, dan menaruhnya semuanya di jariku. Aku harap teperemen lollipop coklat sekarang. Ini sangat keren. Hei, berikan padaku. Hei, kau di sana? Oh, aku harus makan keripik ini. Apa yang harus aku lakukan? Mereka sangat pedas. Aku takut memakannya. Mungkin ini tidak akan terlalu pedas. Tidak, mereka sangat pedas. Tapi mereka membuat apa yang indah. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan menaruh keripik, dan aku akan membuat kebab keripik. Jadi aku akan mencelupkannya ke dalam coklat. Mungkin coklat akan menghilangkan rasa pedas. Mari kita lihat apa yang akan aku dapatkan. Ini enak sekali. Oh, tidak. Apa yang kamu lakukan? Aku makan sebagian besar. Oh, aku terbakar. Terbakar, mimpi buruk. Aku memutahkan api. Itu mengerikan. Dan aku punya ide. Lihatlah, itu lebih baik. Ya, kamu sangat membantuku. Terima kasih, ya. Mengapa kamu dan aku tidak ikut serta? Yeay, aku menang. Aku punya semangka dingin-dingin. Itu sangat keren. Bagaimana dengan kamu? Aku mendapatkan sesuatu yang aneh. Aku pikir itu adalah agar-agar yang enak. Tapi ternyata itu adalah brokoli. Dan aku akan memakannya dengan gartuh. Tidak bagus. Aku akan mengambil lebih banyak coklat dan menaburkannya ke seluruh tubuh. Itu lebih baik. Mungkin ini lebih baik. Aku tidak bisa melihat brokolinnya sekarang. Mungkin ini lebih baik dan rasanya lebih enak. Tuh, lihat menjijikan. Aku tidak mau mencobanya. Tapi aku harus. Mimpi buruk. Oh, mimpi buruk. Engkau benar. Ini mengerikan. Tapi aku harus makan semuanya. Untuk ada jelly dan coklat. Sekarang giliran kamu. Dan aku mempunyai semangka dan coklat yang manis dan gurih. Seperti yang aku butuhkan. Oh, ini luar biasa enaknya. Ini sangat lezat. Berair dan manis. Aku menyukainya. Mungkin kau bisa memberiku hadiah? Terima kasih banyak ya. Ini enak. Dan tentu saja tidak sebanding dengan brokoliku. Itu saja. Tidak, tidak biji. Ih, itu mengagumkan. Dan ini apa? Ini adalah jagung. Ini hanyalah tulang. Ayo kita tukeran. Tentu saja tidak. Lihatlah betapa lezatnya stik kejuku. Dan coklat. Aku belum pernah memakan ini. Tapi aku rasa ini enak. Wah, ini sangat melar. Aku sangat menyukainya. Aku juga mau. Tunggu. Aku melakukan sesuatu. Aku akan makan dua stik keju sekaligus. Berhati-hatilah dengan tombakmu. Ya, aku kenyang. Sekarang giliranmu. Oh, ini adalah yang hal aneh. Apakah ini tulang? Tulang asli? Apakah aku harus memakannya? Aku harus mencobanya. Rasanya enak. Aduh. Kamu sangat lucu. Aku punya ide. Apakah itu di sana? Apa? Kamu sudah makan semuanya. Aku tidak percaya padamu. Oke, aku akan buka ini duluan. Apa yang di dalamnya? Oh, tongkat pocah. Berwarna merah muda. Aku suka. Bagaimana dengan kamu? Oh, tidak. Aku tidak mau membukanya. Ini mengerikan. Lihatlah. Kita menjijikan. Mereka adalah belatung. Nyata pada tongkat. Kalau begitu, biarkan aku pergi dulu. Aku akan makan satu persatu. Ini enak sekali. Ini pastri stroberi. Sangat lezat. Tik pokok stroberi dengan coklat. Ini harusnya enak. Ayo kita coba. Iya. Ini enak sekali. Apa yang aku harus lakukan dengan paket ini? Aku akan mengambil semuanya. Mengapa aku perlu kardus? Aku akan menculupkan semua stik ke dalam coklat. Ini luar biasa. Sangat lezat. Bolehkah aku mengambilnya? Tidak, tidak, tidak. Ini semua adalah makananku. Aku ingin tahu apakah mereka akan muat di mulutku. Ya bisa. Ini luar biasa. Wah, dia mau makan semua stiknya. Dan sekarang giliranmu. Mungkin tidak. Aku akan keluar dari sini. Tidak, tidak. Ayo kita masukkan. Tapi ini menjijikan. Setidaknya aku tidak perlu melihat kepala belatung itu. Benar-benar mimpi buruk menjijikan. Mengerikan sekali cara dia mau makannya. Itu mengerikan. Lu akan sakit. Jangan, jangan dulu. Sekarang aku akan mendapatkannya. Wah, lihatlah betapa hebatnya ini. Ini donat merah muda. Enak sekali. Bagaimana dengan kamu? Eh, udah ngerebus. Itu menjijikan. Dan mereka dikupas. Aku tidak mau makannya. Aku yang beruntung. Aku mendapatkan donat yang menyenangkan. Donatnya bagus dan besar. Dengan coklat, rasanya sangat lezat. Ini bagus sekali. Oh, enak sekali. Aku suka donat. Dan tidak bisa berhenti. Secepat itu, bagaimana kamu bisa makan coklat itu? Ini sangat sederhana. Dan sekarang kamu makan udangmu. Aku bahkan tidak pernah memimpikan sesuatu yang menjijikan seperti ini. Aku akan menculupkannya dalam coklat. Ayo kita coba. Menjijikan. Aku tidak bisa memakannya. Aku akan berkonsentrasi dan memakan dua udang besar ini sekaligus. Aku melakukannya dengan cepat. Karena ini sangat menjijikan. Oke, baiklah. Aku selesai. Aku telah melakukan hal tersulit. Ya, kau melakukannya dengan baik. Kamu telah menaklukkan rasa menjijikan itu. Betapa indah dan lezat yang permainan lollipop yang tenggelam dalam coklat. Gadis-gadis kami makan makanan yang sangat lezat dan juga makanan yang mengerikan hari ini. Apa yang kamu sukai? Jangan lupa komen, subscribe, dan like video ini ya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.